khusus bertanggal 16 November 2023. 1.3 Perorangan Warga Negara Indonesia, nama Harjo Winoto, Pekerjaan Advokat, alamat Revenue Tower 19 Floor, Sudirman Central Business District, or SCBD, District 8, Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut para pelapor. Mengajukan laporan terhadap, 2. Identitas terlapor, nama Anwar Usman, tempat tanggal lahir BIMA 31 Desember 1956, Jabatan Hakim Konstitusi, alamat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut Hakim Terlapor. Majelis Kehormatan telah membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan atau pembelaan hakim terlapor, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Siapa? Pertimbangan Hukum dan Etika Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok laporan, Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan kedudukan hukum pelapor sebagai berikut. Kewenangan Majelis Kehormatan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pelapor menimbang bahwa berdasarkan Pasar 1 Angka 8 Jumto Pasar 15 Ayat 1 PMK 1-2003 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan aku dan para pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan, selanjutnya Majelis Kehormatan akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan para pelapor sebagai berikut. Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam pokok laporan 5.5 Menimbang, setelah memeriksa secara sama laporan dan keterangan pelapor serta alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terdapat dua hal yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang oleh Majelis Kehormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan, yaitu 1. Apakah tindakan hakim terlapor yang menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan Majelis Kehormatan nomor 2, garing MK-MK, garing L, garing 2023 yang dijatuhkan kepada hakim terlapor melanggar Sabta Karsa Utama dan 2. Apakah gugatan hakim terlapor ke pengadilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai tindakan tidak menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 02, MK-MK, garing L, garing 2023 sehingga bertentangan dengan Sabta Karsa Utama 5.6 menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil-dalil pelapor Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut 5.6.1 bahwa oleh karena pentingnya keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau Sabta Karsa Utama sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya berlaku secara universal maka sebelum mempertimbangkan kedua hal tersebut sebagaimana diuraikan pada prinsip paragraf 5.5 di atas Majelis Kehormatan memandang perlu untuk menjelaskan relevansi bahkan keniscayaan dan keberadaannya dalam kaitannya dengan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi 5.6.2 bahwa keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau Sabta Karsa Utama tidak dapat dilepaskan bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan kondisio sine qua non dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas keperibadian yang jujur tidak tercelah negarawan yang menguasai konstitusi ketat dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana secara eksplisit diseratkan dalam pasal 24C ayat 5 undang-undang dasar 1945 dengan amanat dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamatkan oleh pasal 24C ayat 5 UUD 1945 tersebut maka dalam diri seorang hakim konstitusi yang dituntut oleh konstitusi bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga keperibadian sikap dan perilaku etisnya dalam mengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya dalam konteks itu pula seharusnya tidak tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan tiga organ konstitusi yaitu DPR, Presiden, dan Makam Agung yang dalam gagasan negara modern mempreprepitasikan pemegang tiga kekuasaan utama dalam negara 5.6.3 bahwa beratnya persyaratan yang dilekatkan pada sosok yang mengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 di atas secara rasional merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus seruh mahkamah konstitusi sementara mahkamah konstitusi tidak lain adalah pengawal konstitusi dan segaligus penafsir konstitusi yang penafsirannya atau yang dituangkan atau tercermin dalam putusan-putusannya mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara sebagai pengawal dan penafsir konstitusi undang-undang dasar 1945 makamah konstitusi diberi kewenangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar memutus pembuaran partai politik serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pasal 24 CR1 undang-undang dasar 1945 selain itu makamah konstitusi juga diwajibkan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar pasal 24C ayat 2 undang-undang dasar 1945 fungsi mengawal dan menafsirkan konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala makamah konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat sementara itu kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penungguasaan konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketaatan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama bukan hanya tak kalah memeriksa dan memutus perkara melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat 5.6.4 bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan kode etik dan penumpang perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 dan 5.6.3 di atas tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama secara esensial adalah ibarat konstitusi etik bagi hakim konstitusi sebagai konstitusi etik sebagaimana dilayaknya konstitusi yang memiliki kedudukan mendasar dan fundamental bagi hakim konstitusi bukan sekedar pajangan formalitas yang nir makna dan esensi karena itu sabta karsa utama harus benar-benar menginternalkan atau mendarah daging dalam kepribadian setiap hakim konstitusi sebab tanpa internalisasi demikian dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi peneraatan dan efektivitas putusan-putusan mahkamah konstitusi manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih secara esensial hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh mahkamah konstitusi apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggolonginya diantaranya dan terutama namun bukan satu-satunya melalui tindakan pendekatan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang diwenang untuk itu sebagaimana yang saat ini berada di tangan majelis kehormatan menurut penalaran yang wajar fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh logika desain ketahuan negaraan menurut undang-undang dasar 1945 5.7 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta keniscayaan kehadiran majelis kehormatan dalam konteks itu sebagai yang diurahkan pada paragraf 5.6 di atas selanjutnya majelis kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal yang diduga mengandung isu pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi diuraikan pada paragraf 5.5 yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 5.8 menimbang bahwa para pelapor mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor berkenaan dengan tindakannya menggelar konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi etik dalam putusan majelis kehormatan nomor 2 MKMK garis miring L garis miring 2023 yang dijatuhkan kepada hakim terlapor ditambah keberatan atas bentuk sanksi pelanggaran etik yang diterimanya juga mendorong hakim terlapor untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara Jakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 bertanggal 9 November 2023 terhadap kedua tindakan dan peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebut Majlis Kormatan mempertimbangkan sebagai berikut 5.8.1 bahwa Majlis Kormatan perlu membaca kembali transkrip konferensi pers hakim terlapor serta memperhatikan dengan seksama rekaman pernyataan hakim terlapor dalam konferensi pers yang menjadi fakta atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilaporkan oleh para pelapor Majlis Kormatan menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan hakim terlapor baik secara tersirat maupun tersirat menunjukkan gelagat dan sikap bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan Majlis Kormatan nomor 2 MK MK garis miring L garis miring 2023 pokok pernyataan yang disampaikan hakim terlapor merupakan sanggahan dan bantahan atas proses maupun isi putusan maka Majlis Kormatan termasuk bentuk sanksi yang dijatuhkan kepadanya sikap tidak dapat menerima putusan Majlis Kormatan terlapor setidaknya tercermin dalam beberapa pernyataan yang diantaranya dianggap telah dibacakan 1 2 3 Majlis Kormatan memandang tidak perlu untuk menilai secara secara satu demi satu dari seluruh pernyataan yang disampaikan hakim terlapor dalam konferensi pers dimaksud apabila apakah mengandung unsur-unsur yang patut diluga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa hutama dan sebagainya pula dijadikan dalil dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh para pelapor dalam laporannya hal yang menurut Majlis Kormatan menjadi perhatian utama adalah sikap tidak dapat menerima atau lego atas putusan Majlis Kormatan nomor 2 garis miring MK MK garis miring L garis miring 2023 yang ditujukan oleh hakim terlapor dengan menggelar konferensi pers dalam konferensi pers tersebut hakim terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara pertimbangan Majlis Kormatan dan sanksi berdasarkan substansi kompresi pers dan cara hakim terlapor menyampaikannya tampak nyata bahwa hakim terlapor bukan hanya tidak menerima putusan Majlis Kormatan nomor 2 garis miring MK MK garis miring L garis miring 2023 melainkan juga membuat pernyataan yang menggambarkan bahwa pembentukan Majlis Kormatan merupakan bahagian dari skenario untuk menjatuhkan kehormatan dan mertabak hakim terlapor ditambah kenyataan bahwa sikap tersebut ditunjukkan secara terbuka dan disampaikan kepada kelayak luas dalam sebuah konferensi pers yang diliput oleh media nasional Majlis Kormatan merasa perlu menilai apakah sikap untuk tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh lembaga penegak etik seperti Majlis Kormatan tergolong sebagai bentuk tindakan yang patut juga melenceng dari kode etik sebagai pedoman eh maaf diulangi dari kode etik sebagai pedoman perilaku yang merupakan panduan bagi seorang hakim konstitusi untuk bersikap tindak namun sebelum menanggapi dan menguraikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran di atas Majlis Kormatan juga menemukan fakta sebagaimana didalilkan oleh para pelapor dan pada saat ini telah diketahui secara luas oleh masyarakat berupa adanya gugatan yang disampaikan oleh hakim terlapor ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta gugatan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak susulan dari hal musabab yang ditimbulkan dari adanya putusan Majlis Kormatan nomor 2 garis miring MK-MK garis miring L garis miring 2023 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim terlapor Tindakan hakim terlapor yang mengajukan gugatan ke PT UN bagi Majlis Kormatan merupakan fakta yang memperkuat penilaian bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan Majlis Kormatan nomor 02 garis miring MK-MK garis miring L garis miring 2023 bahkan melakukan reaksi dan perlawanan terhadap putusan tersebut dan menunjukkan sikap itu secara terbuka dalam tindakan yang diketahui oleh publik secara luas secara kelembagaan tindakan yang dilakukan oleh hakim terlapor memiliki pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap marwah dan keluhuran martabat mahkamah konstitusi dan tiga kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi oleh sebab itu penting bagi Majlis Kormatan untuk mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan dan sikap tidak dapat menerima putusan Majlis Kormatan nomor 02 garis miring MK-MK garis miring L garis miring 2023 yang ditunjukkan hakim terlapor secara terbuka dan diketahui kelayak ramai patut diduga merupakan bentuk pelanggaran etik sebagaimana termaksud dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi 5.8.2 bahwa terhadap paparan dan fakta sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5.8.1 di atas Majlis Kormatan berpendapat hakikat etika lebih cenderung memenuhi elemen sebagai norma kesusilaan etika merupakan himbawan moral bagi setiap orang ataupun pemangku kepentingan untuk dipedomani ketika berperilaku dalam perkembangannya etika dituangkan dalam aturan hukum yang umumnya dibungkus dalam bentuk kode dengan menjelma sebagai kode etik maka etika juga memiliki warna sebagai norma hukum dengan segala konsekuensinya di sisi lain ketika etika dituangkan dalam bentuk kode atau kanan dan dimaknai sebagai aturan hukum maka karakteristik himbawan moral yang menjadi warna dari etika memudar kode etik bergeser menjadi susunan aturan yang digunakan untuk menakuti agar tidak terkena sanksi padahal sebagai panduan moral etika seharusnya dipegang sebagai rambu-rambu untuk berperilaku baik dalam perkembangannya dewasa ini kode etik yang dimaknai sebagai aturan hukum menuntut adanya upaya penegakan imbasnya dibutuhkan perangkat oleh lembaga yang difungsikan untuk menegakkan kode etik selain itu perangkat dan lembaga dimaksud juga dilengkapi dengan kewenangan untuk menjatuhkan sangsi agar kode etik itu ditaati dan tidak menjadikan kode etik segedar sebagai macan kertas belaka namun demikian sangsi dalam pelanggaran etik tidak boleh diartikan semata-mata dan serta-merta layaknya pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atau retributif dan pemberi efek jera sangsi dalam pelanggaran etika memiliki nuansa panduan moral yang menuntut kesadaran atau konsisensi pelaku pelanggaran etika untuk kembali menaati rambu-rambu yang ditetapkan dalam pedoman perilaku dalam konteks penegakan kode etik bagi hakim John Hastings dalam kurung 1964 pernah mewanti-wanti telah dibacakan dan juga dianggap ditertimakan berdasarkan uren diatas apabila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor majlis kormatan menemukan kejanggalan dalam sikap yang tidak dapat diterima saya ulangi yang tidak dapat menerima putusan majlis kormatan nomor 2 garis miring MKMK garis miring L garis miring 2023 sebagaimana ditunjukkan oleh hakim terlapor dalam konteks hakim terlapor sangsi yang dijatuhkan majlis kormatan dalam putusan aku tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembalasan cetimpal atas pelanggaran etika yang dilakukannya sangsi dimaksud tidak boleh dan sekaligus tidak dapat dimaknai dalam konteks pemidanaan melainkan khas letakkan dalam maknanya sebagai panduan moral agar hakim terlapor tidak menyimpang dan kembali berpegang pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibutuhkan kesadaran pribadi untuk dapat meresapi makna sangsi yang dijatuhkan atas pelanggaran etika yang dilakukan hakim terlapor apabila kemudian muncul pertanyaan perihal sangsi yang dijatuhkan tidak seimbang dan setimpal dengan bentuk pelanggaran etika yang dilakukan maka perlu dipahami bahwa kedudukan sebagai hakim menuntut dirinya saya ulangi menuntut diri pribadinya untuk senantiasa membangun teguh prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebab kedudukan sebagai hakim terlebih hakim konstitusi memaksa dirinya untuk menerapkan standar moral tertinggi sehingga benar-benar mencerminkan harapan ideal hakim sebagai wakil Tuhan di bumi sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 sabta karsa utama yaitu hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat hakim konstitusi harus menerima pebatasan-pebatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan mertabat mahkamah oleh karena itu kejanggalan sikap hakim terlapor dengan menyampaikan bantahan yang menunjukkan adanya keengganan untuk mematuhi putusan majlis kormatan inkasu putusan nomor 2 garis miring mkmk garis miring l garis miring 2023 dalam pandangan majlis kormatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi dampak lain yang ditimbulkan akibat dari sikap hakim terlapor demikian adalah turunnya citra dan wibawah mahkamah konstitusi di mata masyarakat padahal sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5 di atas kepercayaan dan dukung masyarakat merupakan kebutuhan mutlak bagi penataan dan efektivitas putusan-putusan mahkamah konstitusi 5.9 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas berkenaan dengan tindakan hakim terlapor yang mengelar konferensi pers berkaitan dengan putusan melisih kehormatan nomor 2 garis miring MKMK garis miring L garis miring 2023 dan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usan negara Jakarta terhadap keputusan mahkamah konstitusi nomor 17 tahun 2023 padahal keputusan mahkamah konstitusi dimaksud adalah untuk melaksanakan putusan majlis kehormatan nomor 2 garis miring MKMK garis miring L 2023 majlis kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor telah ternyata terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 sabta karsa utama dengan demikian majlis kehormatan memendam perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor dan untuk menunjukkan sikap patunya yang tulus terhadap putusan majlis kehormatan inkasu putusan nomor 2 garis miring MK MK garis miring L garis miring 2023 5.10 menimbang terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya simpulan menimbang bahwa berdasarkan urayan duduk perkara fakta-fakta yang telah terungkat dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 sakta karsa utama yang dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana didalirkan oleh lapor amar keputusan mengingat Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 sabta karsa utama 2 menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim terlapor demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan yaitu Idewa Geri Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuli Andri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10 lewat 50 menit dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Geri Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuli Andri sebagai anggota Saudara-saudara dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup Hadirin dimohon berdiri Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memutus dugaan terjadi dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Anwar Usman dan memberikan teguran tertulis atas sikapnya yang dinilai melanggar prinsip kesopanan Sabta Karsa Utama dan juga mengajukan gugatan ke PTUN di Jakarta Selengkapnya Saudara hadir di Breaking News Kompasivi Tetaplah 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 bersama kami Tetaplah